Ini kan jadi perhatian karena katanya satu sudah masuk Singapura dan dua itu menyebabkan salah satu yang menyebabkan kenaikan kasus di Inggris. Nah sejauh ini yang diketahui Kementerian Kesehatan seberapa berbahaya dan menularkah Delta Plus ini? Iya kalau sampai saat ini sudah ada 42 negara yang melaporkan adanya varian Delta Ay 4.2 ini termasuk tadi di Singapura. Bahkan kemarin informasinya beberapa negara seperti Korea, Jepang itu juga sudah melaporkan varian ini. Dan ini tentunya yang menjadi kewaspadaan kita karena satu kita banyak ya tentunya pelaku perjalanan luar negeri dari negara-negara ini. Memang kalau Singapura memang belum dibuka tetapi untuk Jepang, Korea, Hong Kong itu juga negara-negara yang pelaku perjalanan luar negeri masuk dan keluarnya itu cukup banyak ke Indonesia. Nah yang kedua kita tahu bahwa varian Delta Ay 4.2 ini menjadi perhatian oleh WHO. Dikarenakan proses ataupun peningkatannya yang cukup signifikan pada peningkatan kasus yang terjadi di Inggris saat ini. Dan Ay 4.2 ini mendominasi ya 95% daripada varian Delta di sana. Pak Chandra, Pak Chandra kan pasti jaringannya luas ini dari teman-teman sesama mungkin entah masih ada di WHO atau sudah purna tugas dari WHO. Tapi sejauh ini yang Pak Chandra tahu laporan terkait varian Delta Plus di sejumlah negara itu seperti apa? Yang paling jadi perhatian itu apa? Kalau kita mundur sedikit ya, kita mundur sedikit, dunia ini sudah ada tiga gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Gelombang pertama itu puncaknya 4 Januari turun 15 Februari naik lagi. Ini global ya? Yang Delta itu puncaknya 21 April turun sampai 14 Juni naik lagi. Gelombang ketiga 23 Agustus puncaknya. Kemudian turun sampai 11 Oktober dan sekarang sedang naik lagi sedikit. Jadi minggu ini naik 4,8 persen dari minggu sebelumnya. Tentu kita tidak berharap naik lagi tapi ini pola dunia. Itu poin pertama. Sekarang soal yang AYE. AYE ini tadi dokter Nadia bilang ada 20 sekian di Indonesia, semuanya ditemukan saat ini ada 75. Jenisnya si AYE-AYE ini begitu. Termasuk AYE 4.2 yang sekarang kita bicarakan. AYE 4.2 ini yang dilaporkan di JIS-AID jumlah genomnya sudah ada 26.000 genom yang dilaporkan di JIS-AID. Ada di 42 negara sudah disampaikan itu. Nah kita tahu bahwa kalau ada varian baru selalu 5 yang dilihatkan. Apakah mudah-mudahan apa tidak, berat ringan yang bagaimana, kemungkinan infeksi ulang bagaimana, bagaimana dampaknya terhadap diagnosis dan dampaknya terhadap vaksin. Nah untuk yang AYE 4.2 ini belum semua data ini ada. Karena itulah belum masuk ke VOI atau VOC. Yang sudah ada datanya adalah kemungkinan lebih mudah menular 10-15 persen. Ini juga masih data awal. Jadi itu yang ada saat ini. Dan AYE 4.2 ini, ya seperti disampaikan tadi banyak di Inggris, mungkin yang 4.2 sudah sampai 10 persen, kalau 4-nya sudah lebih dari 60 persen. Itu gambarannya sekarang. Nah saya mesti ingatkan juga sedikit, kita ingat bahwa B16-17 yang dulu itu, itu mulai-mulai di Indonesia ada tiga. Ada B16-17.1 yang pernah dikasih nama KAPA. Kenapa saya bilang pernah dikasih nama? Karena sekarang bukan KAPA lagi namanya. Karena dia sudah bukan VOI lagi. Ada B16-17.2 yang diberi nama Delta sampai sekarang. Dan ada B16-17.3. Nah si AYE 4.2 ini adalah bagian dari B16-17.2 yang dari Delta. Bukan yang titik 1 dan bukan yang titik 3. Jadi ini riwayat perjalanannya si AYE 4.2 dari dulu sampai sekarang. Kita masih lihat bagaimana perkembangannya dari waktu kekuatan. Anda menjelaskan itu, implikasinya apa? Kalau dia berangkat dari yang B16.2 tadi? Ya implikasinya, implikasi 5 tadi harusnya. Kalau bicara implikasi itu 5 bagaimana dampaknya terhadap apakah si AYE 4.2 itu lebih besar? Penularan, berat ringannya, dampak terhadap infeksi ulang dan vaksin dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dibandingkan dengan yang titik 2 saja. Itu yang kita belum punya datanya. Itu yang kita harus tunggu. Yang sudah ada sekali lagi adalah kemungkinan penularan 10-15% lebih besar. Kita lihatlah perkembangannya bagaimana. Dan memang tentu harus dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Balik lagi. Saat jauh ini yang disampaikan Pak Chandra tadi adalah bahwa ada data awalan yang menyatakan varian Delta Plus ini 10-15% lebih menular. Tapi ini baru data awalan. Tapi justru karena datanya belum memadai, maka belum dimasukkan ke dalam variant of interest maupun variant of concern oleh WHO. Sehingga memang saat ini masih terus diperhatikan begitu ya. Belum masuk ke dalam varian yang diperhatikan maupun varian yang harus diwaspadai. Tapi begini, Pak Chandra. Sejauh ini yang Anda tahu itu potensi dampaknya terhadap orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbit. Itu apakah sudah ada data-data awalnya? Untuk itu belum ada, tapi saya mau tambahkan dulu. Sekarang ada tiga ya. Ada variant of concern yang buktinya sudah jelas. Ada empat, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Ada variant of interest yang tadinya banyak. Saya kira lebih lima atau enam. Sekarang tinggal dua. Lambda sama mu. Dan ada lagi satu lagi yang masih dicari. Yang disebut sebagai VUI. Variant Under Investigation. Ini ada 15 variant of investigation tadi saya lihat. Salah satu diantaranya yang pernah dilaporkan dari Indonesia. 14.66 atau 14.16 itu dokter Nadia berkali-kali menyebutkan hal itu titik kedua. Nah, yang under investigation tentu buktinya masih lebih kurang lagi. Karena kalau buktinya lebih cukup maka dia masuk VOE. Kita cukup masuk VOC. Nah, yang ini yang 4.2 saya kira kita masih mesti tunggu bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang sudah ada bisa sampaikan 10-15 persen itu. Tapi terhadap komorbi dan sebagainya kita tunggu datanya nanti masuk. Tapi yang Ay 4.2 ini apakah sudah masuk VOE? Pak Candra? Tidak, belum. Belum ya? ?